Media sosial sedang dihebohkan dengan isu akan beredarnya video syur dua artis terkenal. Dua artis tersebut disebut berinisial R. Adalah Hart Gumai, pria yang sering meramal seputar selebritis tanah air yang pertama kali melemparkan isu tersebut. Hingga kemudian artis inisial R menjadi trending topic di Twitter dan viral di sejumlah media sosial. Dalam ramalannya, Hart Gumai mengatakan bahwa akan ada video syur artis berinisial R yang menggegerkan publik. Menurutnya video syur tersebut akan menutupi kasus perselingkuhan selebriti yang sudah berumah tangga. Kemudian Hart Gumai mengatakan kalau pemeran pria dan wanita yang dalam video tersebut sama-sama berinisial R. Kemudian Hart Gumai mengatakan bahwa pemeran pria dan wanita yang dalam video tersebut sama-sama berinisial R. Namun Hart Gumai mengatakan kalau sang pria dikenal sebagai seorang yang alih. Lalu Hart Gumai mengingatkan untuk siapapun yang merasa sebaiknya introspeksi diri. Menurut Hart Gumai, bagi artis inisial R yang merasa sebaiknya meminta kepada Allah agar aibnya tidak terbongkar. Hart Gumai juga menambahkan kalau artis inisial R merupakan pribadi yang sombong dan arogan. Video Hart Gumai mengatakan akan ada video syur artis inisial R yang alim tersebut langsung menjadi sorotan. Netizen penasaran dan mencoba menduga-duga siapa artis inisial R yang dimaksud oleh Hart Gumai tersebut. R. R ini cewek cowok? R ini cowok. Oke. Yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi banyak permasalahan-permasalahan musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat? Ada banyak masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Ada terbongkar perselingkuhan. Iya. Kemudian? Kedua, ada video Asusila dia. Asusila itu bicara apa nih? Kalau yang aku lihat bukan yang porno. Bukan. Enggak. Tapi kenapa dibilang, kenapa ini Asusila dan kenapa ini gak baik? Iya. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh sih yang inisial R sudah menikah? Sudah menikah. Oke. Sudah punya pasangan, sudah menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan terbongkar ya pastinya buruk untuk di aib. Oh ya pasti dong kalau orang udah menikah. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Selebritis yang membongkar itu. Iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.